itu enggak melakukan hubungan seks yang beresiko abstinence 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 mencegah tidak berhubungan terus ada be faithful be faithful itu hati-hati setia setia aku sendiri jadi kalau di di be faithful itu jangan ganti-ganti masa PMI Solo masa PMI Solo sahabat PMI Solo dimanapun kalian berada kembali lagi dengan konten kita yang inspiratif edukatif dan informatif jadi disini kita akan menjabri jagungan penting bareng PMI Solo bersama dengan narasumber yang sudah disini selama 3 hari seminggu ya sudah terjebak di ruangan ini juga gak boleh pulang langsung saja salam dari dokter fakultas kedokteran UNS nama dokternya agak malu-malu kenapa penandu halo aku Adelia aku Nabila kami dari FKWN kita disini santai aja dok jadi kali ini kita akan membahas tentang siapa yang akan menang lomba 17-an besok kita edukatif tentang penyakit yang cukup umum cukup umum dan sering juga kita juga ya gimana ya mau bilang langsung terjun ke situ juga enggak yang penting ini tentang HIV dan AIDS jadi jadi nanti ada mumpung ada narasumber dua dokter disini kita langsung tanya aja yang pertama ya itu apa sih itu dok HIV dan AIDS HIV dan AIDS kan ngeri banget kan udah-udah udah pernah ketemu pernah berapa lupa kali pas di poskesmas pedan di Kelatena oh Kelatena pedan sana yang yang mana aku ngarang ya aku ngarang ya enggak pedan itu yang habis tugu itu kan habis tugu di sana oh ada terus dapet dapet pasien HIV terus minta dirujuk ke waduh oh iya salah satu wasitas kesehatan yang lain oke jadi pernah pernah mengalami pernah mengalami pernah menemui ya jadi kalau untuk HIV AIDS sendiri itu gimana kalau masnya udah ada tau belum mas tentang HIV atau AIDS kira-kira dikit-dikit gitu saya tau tapi gak berani ngomong aku salah aku salah aku sendiri belum-belum pernah nemuin sih dok jujur kalau HIV itu itu adalah virus HIV itu panjangannya human immunodeficiency virus nah jadi tuh dia tuh yang agen yang buat menginfeksi bukan menginfeksi ya agen yang menginfeksi individu misalnya host itu kayak manusia nanti kalau misalnya individunya terinfeksi HIV nanti kalau misalnya tidak ditata laksana atau gak diobatin dalam 8-10 tahun itu biasanya berkembang jadi AIDS AIDS itu kayak apa ya fase paling parahnya dari HIV mungkin banyak mau nambahin tentang AIDS kalau AIDS itu biasanya jadi dia tuh sistem kekebalan dari pasien itu sistem dari kekebalan tubuh pasien yang udah terinfeksi HIV ini udah bener-bener rusak parah gitu jadi kalau HIV itu kecil awal kalau AIDS itu next level ya tapi memang emang paling berbahaya berarti kalau sudah AIDS sudah udah gak ada harapan kah atau gimana dia mesti sudah sering ya sakit-sakitan karena imunnya dia pun sudah terkoyak karena virus HIV sendiri nyerangkan sistem kekebalan tubuh atau sel darah putihnya itu bener-bener terus itu patologi kliennya gimana jadi masuk tiba-tiba dia merangka gitu itu HIV venom gitu loh masuk kan terus kita bisa nempel ke tembok kan gak jadi patologi klinisnya gimana jadi ketika apa namanya untuk untuk kenaknya juga itu itu kan dari beberapa beberapa hal yang mungkin ada pertukaran darah gitu terus ada hubungan badan juga ya iya bisa salah satunya itu masih lewat situ terus langsung ke gimana atau gimana kalau misalnya HIV sendiri virusnya itu kan nanti masuk ke dalam tubuh nah nanti dia itu bakal menyerang dari limfosit atau sel darah putih yang biasa itu namanya yang CD4 yang kalau orang-orang HIV biasanya diceknya itu yang CD4nya itu buat tahu keparahannya terus nanti misalnya sel virusnya itu udah nyerang CD4 itu bisa nyebabin kematian dari sel kematian sel putih atau kekebalan tubuhnya nah nanti kalau misalnya sel darah putih atau kekebalan tubuhnya udah jelek udah mati mengakibatnya ke kondisi imun si pasiennya gitu jadi emang yang diserang sel darah putih itu langsung dong apa bertahap bisa kira-kira apa ya namanya selang berapa bulan gitu sampai dia maksudnya baru tahu kan biasanya kalau terkena kan gak mungkin kan langsung belayat gitu kan gak mungkin belayat berapa lama gak ada langsung aja biasanya kalau infeksi HIV itu kan sendiri nanti dia biasanya abis kontak dari individu yang udah terinfeksi ini nanti kan biasanya dia kontak terus biasanya terinfeksi dari cairan tubuh kayak darah terus cairan vagina terus air mani gitu terus nanti dia bakalan nanti dia bakalan nyerang yang tadi dijelasin lymphocytes cell CD4 nya terus dia bakalan disitu bakalan terjadi replikasi nah karena dia replikasi terus menerus makanya dia nanti bakalan mengalami kerusakan si selnya ini nah nanti setelah mengalami kerusakan dia bakalan menyebabkan kematian karena udah rusak terus nanti dia bakalan mati dan nanti bakalan turun sistem kekebalan jadi waktunya cukup mungkin cukup cukup lama ya untuk jenjangnya untuk masa intubasi sebutannya window period window period jadi masa jendela window period intubasi itu apa ya yang buat bagi itu deh beda beda men itu beda bahasan oke jangan didengarkan nomor saya tadi jadi dia emang yang bener-bener diserang pertama itu limfosit ya si difonnya tadi ya cuman itu jenet ya maksudnya gak langsung aduh males ke limfosit aku tak nyerang ke otak aja lah dia naik itu gak mungkin ya kayaknya enggak ya kayaknya sama sih emang infonya dari dulu emang kayak gitu terus kejala umum dong awal-awal itu gimana bahkan dia langsung imunnya turun dia langsung pilek gitu soalnya saya juga sering pilek sering pilek sering pilek tapi gak dapet surat cinta dari donor sini dari donor jadi di donor darah itu kalian bisa cek 4 penyakit HIV terus hepatitis syfilis dan AIDS tadi ya itu bukan hepatitis C iya itu 4 pokoknya ketika kalian donor otomatis kalian dicek itu kalau kalian di lab itu itu paketan aja 200 ribu loh kalau mau cek mending donor darah gratis ya gratis dapat es krim ketemu saya walaupun agak mual nanti gak apa-apa side effect itu pasti ada ya mending donor darah terus tadi gimana untuk tahap-tahap ketika sudah terserang oleh infeksi kalau pas awal-awal sih biasanya pasiennya tuh gak ada keluhan biasanya paling cuman kayak gejala mirip flu kayak demam-demam riang kayak gitu terus terus kan virusnya makin banyak kopiannya biasanya banyak kopian bukan kopian oh kopian makin banyak jumlahnya terus nanti makin efek ke penyakitnya jadi dia emang yang diserangkan awal imun terus nanti pas di dalam dia bisa kolaborasi dengan penyakit-penyakit lain soalnya kan imunnya kan udah diserang jadi yang lain gak pernah masuk oh itu dia emang senang berkolaborasi biasanya kalau misalnya imunnya juga turun nanti bisa sebabin yang bakteri-bakteri yang biasanya jadi organ bakteri normal di kulit kita itu biasanya bisa jadi flora normal malah jadi nginfeksi atau disebutnya yang infeksi opportunis kayak gitu jadi padahal saya bakteri semua nah tapi kan sistem imun masnya bagus takut dok jadi ketika kena bakteri saya bisa jadi amobal itu membelahi oh keren keren juga gak keren sih berbahaya terus kan tadi jenengan udah cerita ketemu dengan pasien yang udah positif aja itu dari stigmanya dia masyarakat sana gitu atau orang-orang di sekitarnya itu gimana kalau jenengan lihat pas disana itu kalau disana sih orang-orangnya kayaknya gak terlalu memperhatikan maksudnya gak sampai bikin stigma atau sampai ngejudge dari orang ini dari pasiennya terus jadi pasiennya juga masih semangat masih mau minum obatnya terus bahkan masih mau kontrol-kontrol ke rumah sakit ke puskesmas gitu buat cari pengobatan lebih lanjut oh jadi gitu ya jadi gak dikucilkan weh jangan deket dia nanti kamu positif gitu enggak ya berarti emang hasilnya kalau kan tadi udah dijelasin untuk pertukarannya jadi seperti tukar sendok gitu bisa kan enggak enggak ya kalau dari air liur sebenarnya enggak sih kecuali misal di dalam mulutnya ada sari awan atau ada luka yang keluar darahnya jadi 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 gitu jadi gak boleh langsung ngecas dia pasien positif terus langsung kalian bully gitu gak boleh kalian masih bisa bertukar sendok dengan dia selama tidak ada darah kalau mau apa namanya ngecek dulu mau tukaran terus biar aman kalian ke dokter gigi dulu jadi dilihat baru kalau boleh enggak apa-apa enggak apa-apa tukar sendok enggak apa-apa gitu jadi lebih mudah mudah kalau dicuci sendok lebih lebih simpel kalau kita bawa sendok sendiri-sendiri kenapa kalau ada yang sulit cari yang mudah jadi tapi masyarakat disana emang dikasih tahu juga apa emang itu dikip kayaknya dikip sih mas kalau untuk penyampaian diagnosisnya juga gak langsung kamu HIV bukan gitu tapi dengan yang pakai kode-kode itu yang B20 tapi secara dia sendiri gimana dong dari pasiennya saya merasa aduh gini males hidup lah enggak kalau kemarin kebetulan pasiennya itu masih mau sih masih mau aktivitas terus habis itu masih semangat gitu enggak yang masih yang mau mencari pengobatan masih menjaga kesehatannya sendiri gitu itu spill umur dong senggol bos ibu-ibu gitu terus tapi dia maksudnya dikontrol ya langsung dari bus ke semas ya harus maksudnya wajib lapor lah gitu iya sama kan per 3 bulan dia membaharui rujukan jadi emang dikontrol setiap itu juga gitu jadi sudah ada pengawasan sendiri dari instansi kesehatan terdekat iya oke oke terus support support yang dilakukan gimana sama pasien itu dari masyarakat keluarga atau gimana di support ayo gitu kan lomba 17 Agustus ada gak support mungkin dibikin seneng pasiennya terus abis itu dikasih support kayak misalnya gak apa-apa kalau misalnya kena ini tapi yang penting jaga diri sendiri sama tetap diminum obatnya obat yang dikasih itu apa sih obatnya ARV mas sebutannya tapi antiretroviral itu cuman gimana efeknya dari ketika minum obat itu dia imunnya naik atau dia menekan virusnya atau gimana kalau ARV sendiri sih fungsinya itu buat menekan dari pertambahan atau replikasi dari virusnya jadi kalau misalnya virusnya gak makin banyak kan gak imunnya masih bisa kejaga jadi bisa mempertahankan kondisi pasien jadi pengobatannya itu kita menekan virus bukan menambah imun tubuh kan ada gak sih obat yang tak minum terus imunku tambah saltara putih tambah vitamin C bener bener terus apalagi kalau support dari keluarga terdekat karena obat HIV kan harus di ARV itu harus minum rutin jadi kalau bisa keluarganya itu kayak ngingetin buat minum obatnya jadi gak cuma minum tapi bisa ngawas menelan obat juga oh tapi jadi kita harus kolaborasi juga sama keluarga itu emang setiap hari selamat selamat tiga bulan selamat terus-menerus selamat terus-menerus kalau kalau cuma tiga bulan enam bulan tipe oh gitu terus yang apa yang harus kita lakukan agar tidak terinfeksi oleh virus tersebut ya menghindari menghindari kontak dengan bukan menghindari kalau bisa seks bebas terus lebih menjaga menjaga ya jaga diri sendiri ya jadi dia kita memprotect lah kalau emang bener-bener kan tetap ada ya di dalam medis itu infeksi mesokomial bukan kalau hari tadi kan lebih kecairan tubuh jadi kalau misalnya tenaga kesehatan jaga-jaga misalnya habis megang jarum habis kena pasien itu jangan langsung ditutup gini tapi bisa di jadi biar mencegah ketusuk terus kalau misalnya buat cegah ketelar HIV sendiri ada yang singkatan ABCDE itu apa tuh mungkin banyak mau nambahin apa tuh abstinence itu kalau gak melakukan hubungan seks yang beresiko abstinence 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 mencegah tidak berhubungan terus ada be faithful be faithful itu hati-hati setia setia woi aku sendiri jadi kalau di di be faithful itu jangan ganti-ganti pasangan seksual gitu jadi sama istrinya aja sama istrinya sama istrinya be faithful woi enggak enggak ini contoh yang salah itu enggak itu saya sendiri enggak spill 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 terus yang itu tadi cing 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 pakai kondom kalau kondom itu bisa buat mengurangi risiko infeksi seksual yang masih tadi sebut hepatitis HIV gitu terus yaitu yang c itu yang dia dia c c kondom kondom yang yang dia dia itu dia tidak boleh minum makan eh baru ya dia pakai suntik ya suntik ya tidak boleh saya aku lupa dok pertama tidak 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 boleh oke bebas kan seks bebas yang kedua eh tadi apa be faithful pak setia setia yang c use kondom yang d no drugs yang e tapi kalau no drugs itu gara-gara jarumnya itu ya emang kalau eh ketika dia pakai obat-obatan drugs seperti itu tambah cepat efeknya efek dari si HIV itu sendiri jadi kan dia dia kan sudah kena terus dia pakai drugs gitu jadi malah cepat ya malah bisa risiko nularin ke temannya yang pake ini suntikannya oh jarumnya dipakai-pakai dipakai barengan bekasan gitu kan tadi dari cairan tubuh iya darah tubuh darah ya apalagi habis dipakai dipakai temannya pakai lagi terus disimpan pakai lagi pakai lagi simpan lagi besok tayangan udah efet tetanus tambah itu udah dia peradangan demam foto dulu terus yang e apa apa itu elemen film dong yang edukasi edukasi ya jadi disini pasien atau orang-orang itu mencari info terkait HIV sama AIDS terus habis itu infonya kalau bisa yang benar dari tenaga kesehatan jadi enggak yang ntar dari sumber mana bilang ih ternyata lu udah bisa nularin HIV gitu kan belum tentu dari hati-hati dia benafasi sampingmu bisa kena dari mana dari block spot block spot astaga berarti emang benar-benar yang bersangkutan yang harus ngasih edukasi dan itu dilakukan selamanya maksudnya selama pasien itu hidup ya terus-terusan itu soalnya obat-obat barang kan dia disupply oleh dari pemerintah langsung ya udah disupport sebegitu banyak hal untuk penyitas dengan penyakit tersebut terus ada lagi pengalaman pengalaman apakah dia ada yang apa namanya menyerah kayak gitu terus dia malah mohon maaf ya jadi kepikiran untuk aku harus dapat pengikut untuk bersama dengan jalanin jaku gitu gak ada ya kayaknya enggak sih mungkin udah minim yang kayak gitu kan kesadaran iya kesadaran sendiri jadi cukup berbahaya soalnya untuk perkembangan obatnya emang dari yang si Erfowat tadi CD4 di ilat ilatku sampai kepelunter iya emang itu aja atau ada yang lain gitu gimana dok kalau obatnya sih buat ARV itu itu kan ada beberapa jenis kalau yang apa sih non nukleoside transkriptase inhibitor non nukleoside transkriptase inhibitor satu lagi satu lagi lupa protease inhibitor mungkin coba sih karburator gitu aku gak tau nrti nrti sama kalau gak salah protease inhibitor jadi obatnya itu sekali minum tuh ada yang kayak tahap-tahapannya misalnya kalau pasien biasa tuh minumnya yang lini pertama itu kombinasi biasanya tiga obat harus diminum setiap hari gitu terus nanti berdasarkan klinis pasiennya juga oh gitu ya gak apa-apa maksudnya untuk untuk HIVnya sendiri kan udah ada itu kalburator lagi maksudnya udah ada itu dulu gitu loh untuk penyakit untuk yang yang lain kan sesuai kejalanya juga dikasih sesuai kejalanya biasanya kejalanya yang paling sering maksudnya setelah dia kena gitu apa yang biasanya sering dia alami penyakit-penyakit sampingan kayak sariawan atau terus bisa juga TB juga pernah ada di seberang terus biasanya pasien juga sering demam-demam yang lama bisa sampai sebulan atau diari sebulan tapi enggak enggak tahu penurunan berat badan itu efek yang lain setelah kena yang paling sering ya jadi cuman ya gak cuman ya gimana ya aku banyak banget ngeris dulu ya aku serius jadi baru juga untuk sedetail ini terus tetap diobati ya untuk kejala sampingan berarti kalau dia udah udah kena udah dapet obat setiap hari apalagi yang dapet tiga tadi terus tambah penyakit sertaannya TB dia setiap hari juga diminum terus jadi apotek pasien biasanya ngerasa bosen sama kaya malas minum jadi makanya disitu dibutuhin peran dari pengawas pengelan keluarga pengelan pemangatin pengawas menelan obat pengawas menelan Indonesia minum peran penting untuk kita yang sudah katakanlah mendapat informasi dari masyarakat ada yang terkena ini kita harus support pemerintah saja support dia sudah diberikan obat secara berkala dia harus cek rujukan sampai ada juga pengawas menelan obat tadi jadi tetap disupport kalau emang ada dan jauhi tadi ya ABCDE coba ABCDE apa untuk mataran kulit B be faithful dan di pesannya dari dokter tadi komen ABCDE tak ulangin lagi ya itu abstinence jadi dilarang dilarang seks bebas gitu sama pasangannya aja B be faithful terus C use kondol jadi pengaman karena sairanya bisa lewat situ juga terus yang D no drugs yang E tadi elementalis edukasi dikasih di edukasi gitu oke mau apalagi enggak apa dok tentang AIPH-AIP gitu biar biar teman-teman juga tahu kan poin pentingnya kan kita udah tahu cara menghindarinya terus penyakit penyakit yang biasa dia alami setelah dia terpapar virus itu terus bagaimana support dari pemerintah kan dapat obat ini ABCDE tadi yang karburator ya mungkin ini kalau misalnya habis berhubungan terus tahu-tahu ternyata partnernya itu positif masnya atau mbaknya yang bisa segera ke fasilitas kesehatan biar bisa ditata laksana lebih lanjut jadi sadar diri jadi jadi kalau setelah tahu itu kita langsung lapor lapor agar dapat penanganan langsung dapat penanganan langsung dapat edukasi dan kalian juga di support di support dari berbagai pihak gitu takutnya ketika ketika kita gak ada kesadaran diri ya ketika kita tahu gitu terus kita gak gak apa namanya gak laporan cuek aja bodo amat kan takut keluarganya juga pasti kena apalagi nanti kalau dia punya istri istrinya hamil kan otomatis keturunannya ya seanaknya juga kalau misalnya ibu hamil waktu itu juga ada iya kata iya kamu bulah bu gitu ya dari bayi terus dia kalau ibu hamil obatnya sama tetap sama sama obatnya tetap sama oke itu dulu materi dari kita mau tambahin lagi enggak terima kasih dari dua sumber yang hebat ini udah tau pernah laksanaannya udah tau jadi rewan pengawas obat udah 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 di edukasi sebagai informasi baru buat kita oke itu aja episode dari tentang HIV dan AIDS saya pilih mau pamit undur diri karena sudah tiga hari terjebak di ruangan ini satu minggu ya terjebak satu minggu disini terjebak di ruangan ini kan udah tiga hari oke assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terjebak 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 Terima kasih.